Jago kedua jilip 14. Bertepatan tiang giyok menyelesaikan gerakannya yang dilakukan semua serba kilat. Sambil mendorong tubuh si cecek kering yang telah tak berdaya itu ia maju mendekati kepada orang desa yang putus asa tersebut. Apakah yang menyebabkan engkau mengambil putusan melakukan perbuatan senekat ini si pedang kilat bertanya. Orang ini yang ternyata masih muda dan belum ada 30 tahun seketika tak menjawab dan menunduk. Apakah engkau mengenalinya tiang giyok menyorongkan tubuh si kurus agar lebih tegas dilihat untuk mengalihkan perhatiannya. Orang desa itu mengangguk. Jangan takut aku akan menolongmu. Siapakah ia tiang giyok telah bertanya pula. Melihat di belakang punggung si pemuda terlihat menggemlok sebatang pedang, orang ini tahu tentu ia termasuk bangsa pendekar seperti yang sering diceritakan orang. Kini orang yang biasanya bersibab garang sedikit pun tak berdanya sewaktu dicekuk pemuda tersebut makin menambah keyakinannya. Salah seorang anak buah Tio Ban Hong, kemudian jawabnya perlahan tertunduk. Bagus. Coba ceritakan kesusahanmu itu, atas desakan si pemuda sesudah dibujuk berulang-ulang akhirnya baru orang desa yang termasuk masih muda ini mau bercerita. Ternyata ia pun termasuk salah satu korban penjudian di Limacun. Suatu hari ia kalah sampai hampir melebih 10 tel perak, karena tidak bisa bayar pakaiannya dilucuti dan ia disiksa serta disuruh kerja paksa yang keras. Sewaktu istrinya mengetahuinya hal ini terus menyusul dan memohonkan ampun kepada kepala rumah judi milik Tio Ban Hong itu. Sebaliknya kini si istri yang dipakai sandra oleh orang-orang di sana untuk dijadikan pelayan dan pemuas hawa napsu mereka dengan keterangan baru dibebaskan apabila telah ditebus. Seng suami kemudian dilepas dan disuruh pulang setelah kenyang mengalami berbagai penderitaan. Sesudah lepas malah suami itu jadi tengah tengok sendirian di rumah yang menyebabkan ia jadi putus asa kesepian. Ketika dipikir-pikir semua memang gara-gara kesalahan yang dibuatnya sendiri oleh ia. Akhirnya ia mengambil putusan pendek untuk menghabiskan jiwanya saja sampai saat si pemuda datang yang menggagalkan rencananya. Tiang Giok berpikir sesaat, kawanan Tio Ban Hong apabila tidak segera dibasmi terus meraja lelah mengganggu penduduk desa baik-baik yang tak berdosa. Dari saku tawanannya yang kini ditelikung ia mengeluarkan sebuah kantong kecil. Isinya uang perak yang gemerlapan di sinar kegelapan malam. Tiang Giok serahkan semua uang perak itu pada si penduduk dengan pesan untuk segera menebus istrinya. Kemudian ia dorong kembali si cecek kering ke tempat asal sambil membawa tali gantungan yang kini tidak terpakai setelah dilepaskan oleh pemiliknya. Tiang Giok bebaskan totokannya pada si kurus. Panggul ia ia menunjuk. Mau kemana kita tanya orang ini terengah-engah disuruh memikul suami sialan yang masih pingsan itu. Jangan banyak omong, terus jalan ke muka perintah si pemuda lagi. Tak berdaya menghadapi ancaman tersebut si kurus kering terpaksa menuruti semua perintah Tiang Giok. Mereka jalan kembali beriring-iring menuju ke desa asal. Ketika hampir sampai masuk kampung lagi di ujung tikungan Tiang Giok menahan pundak orang. Berhenti. Letakkan orang celaka ini di bawah ia menitah. Tiang Giok cabut pedangnya dan serahkan tali gantungan yang dibawahnya tadi. Sekarang engkau pasang tali ini di atas pohon sana, katanya. Buat apa si kurus hatinya kurang enak? Jangan banyak, tanya. Lekas kerjakan, nanti engkau tahu sendiri ia membentak. Atas bentakan ini si tawanan tak berani bertanya-tanya pula. Tak lama apa yang diperintahkan si pemuda telah selesai dikerjakan. Coba dulu apakah talinya telah cukup kuat untuk menggantung orang dan tidak terlepas ia acungkan pedangnya. Orang itu menurut. Setelah mencoba sesaat Tiang Giok mengangguk. Ia membungkuk membebaskan totokan si suami Jahanam yang masih tergeletak di tanah di bawah kakinya. Disebabkan masih lemah dan terlalu lama ditutup orang ini tidak segera tersadar. Gantung ia di sana Tiang Giok menendang manusia terkutuk tersebut. Apa yang tai hiap suruh berkata si cecek kering gugup. Gantung. Siapa suaranya penuh ketakutan. Manusia tak punya guna ini. Atau mau engkau yang gantikan EU, tit tidak, tidak. Bawa cepat membentak kembali Tiang Giok. Tak ada pilihan terpaksa orang ini memayang konconya yang masih setengah sadar ke pohon buat digantung. Waktu ia mencoba melingkarkan leher si korban ia masih menoleh pada Tiang Giok. Apa engkau tidak setuju koncomu dikorbankan? Apa engkau perlu kugantung pula si pemuda mengancam? Ya, 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 aku setuju banget cepat orang ini membetulkan ceklan ke teman yang telah ditunjuk Tiang Giok buat menjalani hukuman mati. Disebabkan tubuhnya kurus kecil ia sampai harus berjinjit buat bisa mendorong memasukkan kepalanya ke dalam jeratan tali yang akan mengikat leher. Tiang Giok tersenyum menghampiri ke arah orang yang sedang berkutetan. Sekali angkat kepala orang yang dimaksud telah masuk lingkaran tali yang terus diketatkan. Begitu tangannya dilepas orang itu menggelepar-gelepar sambil mengeluarkan suara berkerokokan seperti keluh kesah yang tertahan-tahan. Sedang jarak ujung kakinya hanya beberapa inci saja dari atas tanah. Melihat orang yang masih berkelejet-kelejet ini si cecek kering segera putar tubuh melarikan diri tanpa menoleh lagi. Namun ketika sampai di tikungan jalanan matanya segera terbelalak seperti melihat hantu. Tiang Giok telah berdiri di depannya dengan ujung pedangnya yang ditandelkan ke lehernya. Terpaksa ia mundur-mundur kembali sampai ke tempat semula dengan bibir menggeletar. Jantungnya serasa copot sewaktu punggungnya menyentuh tubuh yang terayun-ayun di belakangnya. Saking terkejutnya ia jatuh mendeprok ke atas tanah dengan badan gemetaran seperti orang yang terkena sakit meriang sambil mulutnya tak henti-henti berulang-ulang meratap. Ampuni hamba Tai Hiap. Tiang Giok menatap dengan bengis ke wajah orang yang tertunduk ketakutan hebat ini. Ketika itu tubuh si suami terkutuk telah berhenti bergerak, nyata napasnya telah putus sambil leletkan lidahnya. Ampun Tai Hiap kembali si kurus meratap. Baik, aku ampuni kau asal dengan syarat. Sekarang jawab semua pertanyaan-pertanyaanku dengan jujur, salah sedikit saja itulah contohnya Tiang Giok menunjuk ke arah mayat yang masih tergantung-gantung, suaranya penuh mengandung ancaman. Engkau paham? Tentu, tentu. Pasti aku tak berani mendostai-mu, pertanyaan-pertanyaan apakah yang Tai Hiap menghendaki jawaban hamba cepat ia mengangguk-angguk. Di manakah engkau akan menjumpai pemimpinmu nanti eh, ini-ini titik. Jawab Tiang Giok tandalkan ujung pedangnya ke leher. Baik, baik titik aku akan jawab. Tapi tolong Tai Hiap singkirkan ujung pedang ini, sakit. Si pemuda tarik Tiang Yang Kiamnya hingga si penjahat bisa bernapas lega. Tak usah menantikan lama orang itu telah memberikan penyahutannya. Di bukit Kwe Hai Toh. Siapakah yang akan menerimamu nanti, seorang padri? Siapa namanya Han Mo Ho Siang? Ia hanya seorang pembantunya saja, pemimpinmu yang asli siapa Tiang Giok mendesak terus dengan pertanyaannya. Metu orang itu terbelalak karena keheranan, ia tak mengirasi pemuda tahu banyak persoalan ini. Maka tak ada gunanya lagi ia menyembunyikan segala sesuatunya. Hun Cue E Mo Ong, jawabnya setelah selang sejenak. Untuk apa ia menyuruh menculik bayi-bayi yang baru berumur sebulan katanya untuk campuran obat dalam mempelajari semacam ilmu duk hingga tak. Mempan berbagai senjata. Yang diambil dari bayi-bayi tersebut hanya otaknya saja. Untuk itu dibutuhkan 30 bayi, hingga sekarang baru berjalan 19 hari yang berarti juga telah meminta 19 otak bayi. Kini masih 11 buah lagi, selewatnya itu tak akan ada yang ditakuti lagi di dunia karena ia telah kebal. Kecuali siapa? Sekutunya sendiri yang baru-baru ini datang dan bergelar Giok bin Lian Hoan, dikemanakan sisa-sisa tubuh bayi itu setelah diambil otaknya berkata si pedang. Kilat setelah berpikir sebentar. Di bawah kelima cun. Aheng yang memakainya, ia buka warung sob di sana. Larisnya bukan main. Kata orang yang pernah makan dagingnya yang telah dipotong-potong manis rasanya. Aku sendiri kagak doyan. Jijik. Oh 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 oh. Apakah penjagaan di markasmu sangat ketat? Ya, siang malam dijaga keras. Disebabkan Hun Cue Moong tak mau diganggu dalam masa memperdalami ilmunya. Ia memerintahkan orang-orangnya memperhatikan orang yang keluar masuk ke lembahnya tempat ia bersemayam. Jika tak ada pas pertandaan jalan tak sembarang orang bisa masuk. Setiap orang harus dicuriget tak terkecuali anak buah bawahannya karena dikhawatirkan ada yang sudah berkhianat. Tiang jiyok manggut-manggut dan berpikir lagi sesaat. Antarkan aku ke sana, mari kita pergi, katanya. Heu. Orang itu bagai kesulak tulang di kerongkongannya. Apa, tidak mau? Ayo jalan membentak si pemuda. Kita temui dahulu si paderi busuk itu di tempat yang kau janjikan. Dengan tak berdaya terpaksa si cecek kering langkahkan kakinya berjalan, sedang pedang si pemuda tersampir di pundaknya. Mereka jalan beriring-iring kembali keluar desa menuju jalan perbukitan. Sepenanak nasi mereka berjalan, kini jalanan tak rata lagi. Tanahnya berbatu-batu dan agak menanjak. Tiba-tiba si kurus yang jadi penunjuk jalan di muka hentikan langkahnya. Kenapa? Tanya Tiang Giok. Sudah hampir sampai, ia menyahut sambil menoleh. Tangannya menunjuk di sebuah tikungan jalanan batu. Di sana Han Mohosi yang akan menunggu untuk menerima penyerahan bayi dari hamba. Apabila malam ini engkau tak berhasil? Besok malam diharuskan berhasil memperolehnya. Kalau satu dua bayi masih tersedia buat persediaan andai kata orang-orang yang disuruhnya mencari sampai gagal agar pimpinan tak sampai kapiran dalam menjalankan ilmunya yang tak boleh terseling-seling serta harus beruntun terus-menerus selama sebulan penuh. Tiang Giok menggut dan dorong tubuhnya. Sekarang engkau temui bang sat gundul itu. Si kurus kering hampir saja jatuh terjerumuk tapi paksakan jalan terus. Ketika hampir tiba di tikungan lagi-lagi ia hentikan langkahnya. Kemudian ia bersiul dengan memainkan lidahnya. Suaranya panjang pendek mengalun seperti kicauan seekor burung. Ia lalu berhenti sesaat. Sudah itu terus mengulang sekali, berhenti lagi. Mereka menanti sesaat. Tak lama terdengar siulan lain sebagai sahutan. Hanya nadanya meninggai merendah agak berbeda. Tiang Giok tak paham. Baru ia hendak menanya pada si cecek kering, tahu-tahu tubuhnya tiba-tiba telah berkelebat lari ke arah tikungan jalan. Gusarnya Tiang Giok jadi meluap, cepat ia berlari memburu sambil membentak. Hai, berhenti. Apa engkau cari mampus? Namun terlambat, tubuh si kurus itu telah menikung dan lenyap dari pandangan matanya di kegelapan malam. Si pedang kilat tak mau sudah begitu saja, ia empos semangatnya untuk memburu terus. Pikirnya kalau kecandak orang itu akan digebuki setengah mampus jika perlu digantung pula. Tapi baru saja ia turut menikung di tengah jalanan tanpa setaunya suatu bayangan putih muncul menyembul dari kegelapan. Belum sempat ia menegasi mendadak terdengar suara mengaum di tengah udara menuju ke arahnya. Sebuah sambaran angin dari sesuatu senjata gelap telah menyerangnya yang menjurus kebetisnya sebagai sasaran. Jangkrik ia memaki dalam hati. Melihat serangan ini Tiang Giok terkesiap karena menyadari lawan pasti seorang yang bukan sembarangan kepandainya. Namun ia pun tak percuma di gelarisi pedang kilat, dalam keadaan kepepetia jejakan kakinya dan tubuhnya segera melayang ke atas udara buat menghindari serangan gelap ini. Matanya yang tajam melihat kelebatan sebuah kecer terbang yang melesat di bawahnya ketika tak mengenai sasaran. Kaget berbareng gusar Tiang Giok mencoba mengetahui siapa yang menyerangnya ketika kakinya hingga kembali menginjak tanah. Di hadapannya sekarang terlihat berdiri seorang paderi yang tubuhnya agak pendek kegemukan dengan tersenyum-senyum ke arahnya. Masih sempat ia melihat kelebatan seseorang di belakang si paderi yang berlari mendaki tanah yang naik, pasti si bangsat kurus itu. Sayang ia tak sempat lagi membuktikannya karena tubuhnya segera terkurung oleh serangan yang bertubi-tubi dari senjata kecer si paderi yang menghadang di muka. Paderi itu telah hulurkan tangannya menyambuti senjatanya yang balik, sebelum ia sempat bersiap tangan satu yang memegang sebuah senjatanya lain terayun. Kembali dengan suara mengaum pasangan kecer si paderi telah mengarah ke leharnya. Tiang Giok belum tahu harus bagaimana menghadapi kedua senjata terbang paderi itu, ia hanya sempat berpikir untuk mengelak dengan jalan mengegoskan dirinya. Tapi kedua senjata paderi itu memang sungguh hebat. Si pedang kilat kini diharuskan memeras keringat dengan menghindarkan serangannya terus-terusan, belum selesai kecer terbang yang satu lewat sebuah yang lain telah datang lagi. Demikian terus berganti-ganti yang membuat Tiang Giok harus pula sering jumpalitan ke atas udara untuk menghindari senjata ganas ini yang seakan-akan hendak mengacip tubuhnya. Ditambah kegelapan malam menambah berbahaya serangan-serangan itu karena ia hanya melihat kelebatan sinar putih saja yang menyasar kepadanya. Dan yang lebih menguntungkan si paderi setiap senjatanya tak mengenai sasaran tentu akan berputar kembali ke tangannya hingga serangan-serangannya ini bisa dilakukan gencar tak putus-putus. Meskipun ia bisa menghindarkan semua serangan berbahaya si paderi Tiang Giok merasa kewalahan juga yang menjadikan ia sibuk bukan main adalah karena ia seolah-olah tak berdaya apa-apa dan hanya bisa menanti serangan lawan tanpa balas menyerang. Segera ia asah otak memikirkan daya guna memecahkan tekanan senjata lawan dan merangsak balik. Untuk sementara ia tetap dipaksa buat menghindar ke kiri ke kanan atau meloncat ke atas serta mendak ke bawah. Belum sampai Tiang Giok menemukan pemecahannya setelah berulang-ulang menyerang tanpa memperoleh hasil si paderi juga menghentikannya sendiri secara tiba-tiba. Bagaimana ia menyambuti kecernya yang terakhir balik? Apanya gundul balas Tiang Giok memaki? Namaku Hon Moho Siang. Kalau belum dikasih kenal kepandaianku engkau tentu belum kapok hingga berani membuat ribut di lembah ini, tersenyum si paderi seakan-akan mengejek. Apa kepala gundulmu yakin mempunyai kepandaian untuk bisa merobohkan aku tuding si pemuda dengan pedangnya? Kita coba saja nanti, lihat mendadak kecer terbang si paderi melesat ke muka dengan kecepatan yang mengagumkan. Tapi Tiang Giok yang kini telah memikirkan daya pun tak mau mengunjukkan kelemahan. Bukannya menghindar atau mundur, tubuhnya malah maju ke muka dengan gesit sambil tangannya terayun membabat dengan pedang pusakannya. Jadi serangan dibalas dengan serangan. Hasilnya sungguh mengejutkan si paderi di luar dugaannya. Pedang si pemuda yang memapaki senjatanya telah memapras kecer tersebut hingga terbelah jadi dua potong, dan potongan-potongannya yang tak berfergaya lagi ini kemudian jatuh ke atas tanah bagai rompalan dua buah senjata yang tak berguna. Sambil berseru lompat mundur kecer yang satu lagi terayun dan melesat pula ke muka. Setelah dayanya berhasil Tiang Giok jadi tambah besar hati. Segera ia melompat ke muka untuk membacok lagi kecer yang sedang terbang di atas udara itu. Tapi sekali ini seakan-akan mempunyai metu benda itu bisa melejit ke samping sedikit hingga bacokannya melesat dan hanya mengenai putaran sampingnya dengan menerbitkan suara mengaum yang makin nyaring. Kecer itu kemudian mumbul lebih ke atas dan hebatnya terus berputar untuk mengarah ke leher si penyerang. Sudah tentu Tiang Giok egoskan tubuhnya menghindar, sedang seng kecer melayang lewat terus balik kepada pemiliknya diiringi suara berkah-kakan. Dari si padri. Belum hilang herannya telah terdengar suara mengaum lagi dari dua buah kecer terbang yang datang, entah sejak kapan hon moho siang telah menambah senjatanya hingga kini jadi berjumlah tiga buah. Benda-benda tersebut segera silih berganti melayang-layang mengurung si pedang kilat. Seperti tadi setiap Tiang Giok mencoba memarah sebagainya punya matuk kecer itu pasti bisa menghindari atau jika terkena hanya menyerempet sisinya tanpa berpengaruh apa-apa. Jangankan terpukul jatuh kecer itu malah merubah arah kedudukannya di tengah udara dan menyerang balik kepadanya secara tiba-tiba yang sukar diduga sasarannya. Tentu saja hal ini makin membuat si pedang kilat tambah repot. Hanya sebagai murid Tiang Yang Pei yang telah mendapat didikan langsung dari tokoh seperti Tiang Nip Chin Jin amat sukarlah untuk merobohkan begitu saja, apalagi dengan kepandainya yang sekarang. Tahun yang lalu saja Tiang Giok telah sanggup mengangkat namanya di dunia persilatan yang sekaligus mengharumkan juga nama perguruannya. Sudah tentu kini ia tak mau begitu saja kecundang menghadapi seorang tokoh jahat seperti Han Mo Ho Sing yang tak begitu dikenalnya. Meskipun telah cukup lama memeras keringat tubuhnya tetap berkelebat-kelebat di antara kilatan kecer terbang si Paderi dengan setindak demi setindak ia mencoba merangsek dengan mendekatinya agar sekali waktu ia pun bisa menusukan pedang pusakanya pada lawan itu. Mendadak pemusatan pikirannya dikacau oleh suara ribut-ribut dan orang tertawa di atas. Itu tuh bajangan tengiknya terdengar suara yang dikenalnya. Lihat, sudah mulai keteter, sebentar lagi kita satai beramai-ramai. Tiang Giok jongakan kepalanya dan melihat di atasnya di tanah yang berbukit tiga orang sedang tanjak tunjuk kepada dirinya. Yang di muka sekali terang si cecek kering yang telah membawa bala bantuan. Apa menyambung temannya yang seorang? Apakah engkau tak ingat barusan ceritamu sendiri engkau hampir digantung? Hii uh, iya iya kita gantung saja nanti, balas si kurus. Hai kurus, rupanya engkau masih ingat sakit hatimu untuk melakukan pembalasan ha? Hahaha tertawa orang yang ketiga. Mari kita bantu hon mosuhu, si kurus tak langsung menyaut. Biarkan saja, lebih baik kita lihat dari atas. Kalau mau kita timpuk batu di sini, jawab yang kedua. Gusarnya Tiang Giok tak kepalang dipermainkan ketiga orang, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang masih melihat dirinya lengah sedikit saja hampir sebuah kecer terbang si padri memapras lengan bajunya. Sebentar saja ia telah jatuh di bawah angin kembali. Ketiga kecer datang lagi datang lagi mengurung hingga membuat matanya berkunang-kunang. Tiang Giok terkejut, cepat ia tenteramkan hatinya. Ia tahu ini akibat kegusarannya yang luap-luap tanpa bisa melampiaskannya. Kata-kata orang di atas memang sengaja ditujukan untuk maksud mengolok-olok dirinya. Rasanya ia ingin menubruk mereka dengan menggasaknya satu persatu kalau perlu dengan membabat lehernya agar buah kepalanya menggelundung ke bawah. Padahal sebagai seorang ahli seharusnya ia tak boleh terpengaruh sedikitpun hal ini hingga kini ia jadi yang didesak terus-menerus. Sekuat tenaga ia mencoba tetap bertahan dan pusatkan perhatiannya menghadapi kecer-kecer terbang yang berseliweran, tetapi tak menolong banyak. Tiang Giok tetap dalam keadaan yang gawat dan berbahaya. Ditambah ketika kemudian ketiga orang di atas benar-benar melempari kerikil-kerikil serta batu-batu gunung yang ditimpukan ke bagian-bagian tertentu. Hampir saja setelah menghindar dari serangan kecer sebuah batu besar nyaris menimpah kepalanya yang dilempar oleh si kurus. Untung ia sempat berkelit. Walaupun murka terpaksa ditahan-tahan Tiang Giok, sambil kertak gigi ia rubah permainan pedangnya. Tiang Yang Kiam kini diputar bagaikan sebuah payung untuk melindungi serangan dari atas. Setiap saat adalah ancaman maut bagi dirinya. Namun si pedang kilat pantang menyerah, beberapa kali pedangnya terbentur benda-benda berat yang mental balik tanpa bisa mengenai dirinya. Dengan seksama ia memperhitungkan serta mencari kesempatan buat memukul batu yang berhamburan agar bisa menyasar pada si paderi atau memukul jatuh salah satu kecer terbangnya yang sedang melayang. Suatu ketika hujan batu datang dari atas di antara sorak-sorai gelak tertawa ketiga penjahat di atas, dengan putarkan pedangnya lebih kencang ia membuat semua batu itu terlanggar menyasar. Di saat ini tahu-tahu kecer yang pertama datang ke dekat dirinya, secara naluri Tiang Giyok turunkan pedangnya menyambuti. Kecer itu meleset hanya menyerempet badan Seng pedang untuk kembali kepada penyerangnya. Hanya dalam waktu yang sedikit kembali dua kecer lainnya telah datang dalam gerakan yang mengacip di kedua pinggangnya yang membuat ia harus jumpalitan untuk menghindari. Belum bahaya itu lewat sepenuhnya sebuah batu dari atas menyusul dirinya dalam usahanya kedua kaki Tiang Giyok hinggap dengan selamat di atas bumi. Sekelebatan matusi pemuda yang celi melihat benda yang datang membuntutinya itu. Tanpa berpikir lagi kedua tangannya menggenggam Tiang Yang Kiam dan menghantam batu itu ketika tiba. Masih ia membulang balingkan Seng pedang untuk serangan-serangan lain, batu besar yang dipukulnya dengan tepat meluncur kencang ke arah Hon Moho Siang. Mendadak terdengar suara jeritan hebat dari si padiri, ketika sekilas ditegasi tubuh kepala gundul itu telah roboh terguling sambil berkelejutan menekap mukanya. Rupa-rupanya serangan balasannya mendatangkan hasil, secepat kilat si pemuda menyusuli jejakan kakinya hingga badannya mumbul. Di saat begitu pedangnya dipakai menusuk ke tanah bukit yang keras, menggunakan kesempatan bergelantung ia kerahkan tenaganya lagi hingga kembali tubuhnya mumbul makin ke atas. Hanya dengan dua kali anjutan ia telah sampai di tempat ketiga orang tadi asik menimpuki batu. Kagetnya penjahat-penjahat itu tak kepalang, serasa semangatnya terbang ketika melihat tubuh si pemuda mencelat datang dalam sekejap. Belum sempat mereka bisa berbuat sesuatu tiang giyok telah menubruk dari arah atasnya kepada kedua teman si kurus. Sekali, sampok waktu yang seorang mencoba memukul ia membuat tubuhnya jatuh terlempar dan berguling-guling ke bawah jalan. Bersamaan pedang pusakannya dikerjakan ke arah satu lainnya yang menyambuti menghantam dengan senjatanya semacam ruyung. Hanya tertahan sesaat saja pedang tiang giyok telah memapas putus senjata orang dan lehernya segera terpental mengambil selamat berpisah dari badannya tanpa sempat menjerit lagi. Tak sampai di sini si pedang kilat kemudian mencelat sambil tangannya mencangkem ke baju di muka dada si pendek yang saking kesima melihat kepala temannya menggelundung di dekat kakinya sampai tak berdaya melakukan perlawanan sedikitpun. Ampuni aku tai hiap. Jangan siksa lagi hamba, sekarang sungguh-sungguh tak berani bermusuhan padamu tai hiap, meratap ia ketika tercekuk. Tiang giyok angkat naik tubuh si kurus kering dengan sebelah tangan kirinya hingga sama tinggi dengan perawakan badannya dan mengangguk. Baik, aku penuhi permintaanmu ini berbareng itu tangan kanannya menusukan pedangnya ke perut orang. Mula-mula wajah si kurus menempilkan rasa lega mendengar kata-kata orang, tetapi sesaat lagi berubah hebat sambil menyeringai menekap ke arah perutnya yang dilubangi tiang yang kiam. Waktu si pemuda cabut pedangnya mati si cecek kering ini telah mendelik dengan mulutnya mengeluarkan busa. Ia lempar tubuh yang masih sekarat tersebut dan menoleh ke arah bawah sana. Orang yang tadi terguling-guling telah bangkit dan berusaha melarikan diri ke jalanan ditanjakan. Hiya aat tiang giyok menggembur. Pada saat yang sama tubuhnya telah melayang turun bagaikan gerakan seekor burung kepinis yang menyambar buih di tepi pantai. Lari orang itu boleh cepat, tapi terbang si pedang kilat telah lebih cepat lagi tibanya. Si penjahat baru berhasil beberapa langkah, apalagi dengan susah memanjat karena jalanan mendaki ketika kedua tangan si pemburu yang memegangi pedang di mukanya bagaikan sebuah kemudi sampan mendatangi. Dengan mengerang kesakitan hebat tubuhnya terpanggang tembus dari belakang ke muka dadanya oleh pedang yang mengejarnya ini. Tiang giyok tendang tubuhnya waktu mencabut pedangnya, orang-orang ini hanya menggeliat sebelum rebah dan buat selama-lamanya. Ia lalu balikan tubuh buat menghampiri ke tempat hon mohos yang menggeletak, ternyata si paderi jahat telah lama rebah jadi mayat. Sewaktu ditegasi ke muka orang si pedang kilat jadi terkejut. Wajah paderi itu sedikit pun tak terluka. Bagaimana orang ini bisa tewas olehnya padahal sedikit pun ia tidak dilukai olehnya tiang giyok menduga-duga. Ketika diawasi lebih teliti ia melihat didahisi paderi di antara kedua alisnya tiga bintik-titik darah. Tiang giyok mengangguk dan meremas-remas daging di sini. Sekali pencet kepala tiga batang jarum menongol keluar. Ketika memijit lebih keras ketiga batang jarum itu jatuh ke dadah si korban. Tiang giyok hanya mengawasi lebih tegas tanpa menyentuhnya karena dikhawatirkan beracun. Jarum itu berwarna kekuning-kuningan, pasti dari emas yang dibuat sangat halus. Ia cepat berlari ke arah tanjakan dan berdiri di atas gundukan tanah yang tertinggi. Sesaat ia celingukan, tapi matanya tak dapat menangkap dan melihat apa-apa. Terang seseorang yang ahli telah membantunya namun tak mau menampakkan diri. Setelah berpikir sesaat terpaksa ia batalkan niatnya buat menyelidiki bukit tersebut. Ia putuskan untuk kembali pulang saja. Sambil menuruni tanah berbukit itu ia menduga-duga orang dari golongan manakah yang telah membantunya barusan, pasti seorang golongan putih. Waktu sampai di bawah dari jauh ia mendengar suara ayam jago berbunyi bersahut-sahutan dan sinar pagi kekebuahan telah mulai nampak. Cepat ia langsung menyelingap ke tempatnya bermalam di rumah kepala kampung sebelum ia sempat kepergok dengan penduduk yang biasa bangun pagi. Tanpa tukar pakaian lagi ia jatuhkan diri ke pembaringan dan tertidur lelap. Sob daging bayi. Tiang giyok bangun terlambat, matahari telah naik cukup tinggi ketika ia membuka matanya dan melihat seberkas sinar yang menyelinap dari tira jendela. Sewaktu ia sarapan kepala kampung masih ribut dengan cerita para penduduk di muka rumah tentang si suami yang menggantung diri karena gila judi. Kemudian waktu masuk dan berpapasan dengan si pemuda yang telah bereskan buntelannya hendak berlalu ia menambahi sedikit bahwa orang sial yang mati menggantung diri di ujung tikungan jalan kampung itu telah habis-habisan tak mempunyai uang untuk berjudi di lima cun, hingga saking putus asanya ketagihan buat berjudi ia sampai berbuat begitu nekat. Sehari sebelumnya seng istri masih menyumpahi agar lekas-lekas mampus, betul saja keesokannya si suami jadi benar-benar mampus tergantung-gantung di atas pohon kayu. Tiang giyok jadi tersenyum dan merasa geli sendiri dalam hati. Ia kemudian mengucapkan terima kasih terhadap pelayanan yang manis budi dari tetua kampung serta minta diri. Ia congklang kudanya sendirian menuju ujung jalan. Dilihatnya si istri yang kemalangan menangis sedih ketika menerima tetangga-tetangga yang datang berbondong-bondong untuk menyatakan ikut belasung kawa. Tiang giyok jadi goyang-goyang kepala tak habis mengerti sewaktu ia memutarkan kudanya dan mengedut lesnya menuju keluar kampung. Kemarin malam istri itu sendiri menyumpahi dan mengutuknya, sekarang setelah jadi kenyataan si suami benar-benar mati malah dia menangisinya dan kelihatan sangat sedih sekali. Jalan pikiran dan hati seorang perempuan sungguh sukar dimengerti. Rupanya antara perbuatan maksiat dan kecintaan memang terdapat jurang perbedaan yang lebar. Wanita marah-marah dan sering kurang genah pikirannya karena tak diperhatikan dan adanya kurang perhatian dari si pria. Sebenci-bencinya perempuan paling tidak tahan ditinggalkan sendirian serta hidup kesepian. Tiang giyok mulai larikan kudanya membalap ke muka. Di batas ujung kampung dia berhenti. Tali gantungan itu masih tergantung-gantung di cabang pohon. Ia tersenyum. Sendirian, siapa tahu masih berguna untuk dipakai si istri menggantung diri. Ketika ia keperak terus kudanya lebih laju hatinya telah makin mantap. Tujuannya sekarang hanya satu. Kampung Lima Cun. Tak susahlah ia menemukan tempat yang diinginkan karena papan merk dikelokan jalan terpanjang jelas dengan huruf-huruf besar, warung Sopaheng. Benar warung ini termasuk agak laris dibandingkan lain-lain dengan seringnya orang keluar masuk untuk sekadar mencicipi kepandaian pemilik warung tersebut dalam hal menggoyangkan lidah mereka menari kenikmatan. Hanya waktu tiang giyok masuk ke dalamnya kebetulan warung agak sepi hingga si pemilik sendiri yang menyambutnya menyilahkan duduk. Aheng termasuk orang kurus dengan potongan tinggi cukupan, giginya yang di muka sebuah besar dan keluar menonjol bagaikan paruh burung kakak tua. Dengan pandangan menunjukkan kelicikan serta tampang munafik ia menanyakan ini itu agar si pemuda suka memesan masakan Sopnya yang terkenal. Namun tiang giyok tetap menggeleng dan hanya memesan sepuci teh untuk menghilangkan haus. Setelah memujuk tak berhasil barulah ia berlalu membiarkan seorang diri karena beberapa pengunjung pun mulai berdatangan. Sambil memperhatikan orang bersantap tiang giyok meneliti keadaan ruangan dan tamu-tamu yang keluar masuk. Tanpa disadari tangannya mulai menuang air teh yang dipesan ke dalam cawan dan mengangkatnya. Bau harum semerbak dari teh wangi itu menimbulkan seleranya. Segera ia dekatkan cawan itu ke mulutnya. Tapi baru saja menempel ke bibirnya tak tahu dari mana datangnya suatu tenaga tak kelihatan mendorong tangannya hingga menceng, bersamaan itu punggung tangannya ini kesakitan seperti ditimpuk benda keras. Tak kuasa lagi cekalan kecawan itu mengendor dan benda ini terlepas dari tangannya terjatuh ke meja akan kemudian menggelinding ke bawah hingga menimbulkan suara kerompiang dari barang pecah. Kagetnya tiang giyok tak kepalang, ia melihat sebuah batu kerikil terletak di atas meja. Cepat ia berpaling keluar dan masih sempat melihat sebuah bayangan berkelebat yang menyelinap di antara orang banyak akan kemudian menghilang ke sebuah warung. Si pemuda bangkit, sambil menyambar kerikil itu dimasukkan dalam saku ia segera memburu keluar. Tidak apa, tidak apa. Silahkan minum kembali, ganti cawan baru, aheng yang juga datang berkata tersenyum-senyum. Lalu dia meneriaki pembantunya untuk mengambil sebuah cawan lain. Nanti saja, aku ada urusan sebentar, tiang giyok ulapkan tangannya tanpa menoleh. Setengah berlari ia mengejar ke arah di mana bayangan menghilang. Ternyata ini sebuah rumah obat. Ketika si pemuda masuk kuasa rumah obat ini menyambut dengan keramahan kepada seorang langganan baru. Sesaat tiang giyok celingukan kian kemari namun ia tak melihat seorang pun yang berbelanja di sini. Apakah yang tuan cari tanya si kuasa tersenyum manggut-manggut? Eh, apakah majikanmu seorang sinshaya balik bertanya? Ya, betul. Ada keperluan apa? Di mana ia sekarang? Apakah ia sedang memeriksa orang sakit? Tidak, ia berada di dalam. Apakah tadi ada seseorang masuk kemari dan menemuinya tiang giyok? Teruskan pertanyaannya yang telah kepalang. Tidak, tak seorang pun kemari sejak pagi tadi. Si kuasa melonggong membelalakan matanya keheranan. Eh, aneh. Seorang kawanku sakit perut dan ku suruh kemari, nyatanya ia tidak datang ke sini. Si pemuda tampak berpikir. Mungkin salah cari ke rumah obat lain. Di sini hanya ada sebuah rumah obat, cepat si kuasa membetulkan. Oh ya? Biar, nanti ku cari ke tempat lain. Permisi. Tanpa menanti penyahutan tiang giyok putar tubuhnya meninggalkan orang itu yang terlonggong sambil matanya masih berkedap-kedip. Ia langkahkan kakinya lebar-lebar keluar serta berhenti sesaat di pinggir jalan menebarkan pandangannya. Tapi tak seorang persilatan pun atau yang mungkin dicurigainya lalu-lalang di sekitar situ. Aneh pikirnya sambil terus kembali ke warung aheng semula. Seraya mengusap-usap janggutnya ia mulai mengangkat cawanya yang telah diganti. Sejenak ia memperhaikan kepermukaan air teh di dalamnya yang bening. Sementara itu matanya mencoba mencari sejauh dapat dilayangkan. Hanya lagi-lagi ia kecele karena tak ada gerakan yang menanggapi. Baik, ia kemudian tempelkan bibirnya ke cawan tersebut. Benar saja telinganya yang tajam segera menangkap suara seri yang halus, namun ia sengaja tak bergeming. Suatu barang halus membarengi muncul mengelilingi bibir cawan akan kemudian jatuh tegak ke dalam cawan dengan menerbitkan bunyi kelinting lemah setelah berputar sekali. Metu, tiang giyok terbelalak bagai kenapa sona karena yang jatuh ke dalam cawannya adalah sebuah jarum mas yang pernah dikenalnya. Ketika pandangannya dilayangkan tak menemukan sesuatu, matanya lalu ia tujukan melulu ke sekitar dirinya. Entah kapan matanya segera tertumbuk pada selinting kertas yang terselip di antara celah mejanya dan hanya sedikit saja yang menyembul hingga tak akan diperhatikan bila tak sengaja dicari-cari. Dengan sebuah tusuk gigiti yang giyok mengoreknya keluar. Keringat dingin mulai menjalari dahinya ketika ia selesai membaca isinya. Karena di dalamnya hanya tertulis sebaris kalimat. Awas tehnya dicampur obat pulas. Untung peringatan itu keburu diketahui. Dua kali sudah si orang lihai itu menolongnya. Tiang giyok tak kuasa melupakan rasa syukur dan terima kasihnya. Kini kegusarannya yang mulai meluap jadi ditumplekan kepada aheng si bangsat di warung makan ini. Mempergunakan kesempatan sementara sibuk ia membuang sebagian besar isi poci teh yang dipesannya keluar. Kemudian ia pura-pura menguap dan bangkit. Apakah aku bisa pinjam kamar kecilmu ia bertanya. Aku mau cuci muka, ada, ada di belakang. Sudah tentu, menyahut aheng. Jalan ke kamar kecil itu melewati dapur. Pada kemungkinan yang sedetik tiang giyok pun berhasil membuka tutup belanga yang berisi kuah sob yang disohorkan itu. Benar saja ia melihat sebuah tengkora kecil dan sepotong tulang yang dikenalinya sebagai tumit manusia. Di kamar kecil ia mengasah otak buat menghadapi semua ini. Terang rumah Jahanam ini harus ditutup dengan membasmi semua orang-orangnya yang melakukan perbuatan-perbuatan keji yang menjijikan tersebut. Ia cepat basahi muka dan tengkuknya dengan secipratan air. Ketika ia membuka pintu kamar kecil heng telah berdiri di hadapannya dengan memperlihatkan senyuman khasnya dikarenakan giginya yang besar sebuah seperti paruh burung betet itu. Pandangan matanya menunjukkan hati seorang yang julik. Apakah heng kau sekarang telah merasakan segar dan baik? Tanyanya tertawa licik. Tidak sepenuhnya. Tehmu itu sungguh keras hingga membuat orang mengantuk. Persis dicampur obat pemius saja. Mana, mana, tertawa kembali aheng. Sobmu boleh enak, tapi masih kalah enak dengan semacam sob istimewa. Sob daging bayi katanya lebih manis daripada daging-daging lainnya. Apalagi kalau bayinya baru berumur satu bulan. Engkau punya masakan pasti tak ada rasanya, ha-ha-hati yang giyok menuding dengan tangannya. Mette aheng terbengong memandang ke wajah si pemuda, agaknya dalam hatinya terdapat pergulatan atau sedang menggerutu dan memaki pada orang ini. Akan kemanakah engkau sekarang? Tanyanya setelah sesaat. Ke rumah judi. Akanku pukul hancur sampai rata bandar-bandar itu jika berani main gila dengan aku. Engkau tahu letaknya tiang giyok menepuk-nepuk pedangnya. Di ujung belokan jalan ini, tak ada lagi selain rumah yang besar itu. Semoga berhasil. Tehnya tak usah bayar, hitung-hitung sebagai perkenalan kita, aheng mencoba tertawa dipaksakan. Ya, memang harus begitu. Bukan aku meremahkan masakanmu, apalagi dengan seringnya terjadi penculikan bayi di sekitar daerah seratus li sini. Rupanya semua berlomba-lomba buka warung sok, kecuali warungmu yang agak kurang maju. Gila. Di sebelah kampung liya keocung ku dengar ada bayi yang baru berumur sebulan, kemarin mungkin terjadi perebutan di antara penculikan sesama mereka. Tadi pagi aku pasti seorang dari yang berusaha membawanya kabur telah kedapatan mati digantung orang semalam. Enak saja memang bisa bilang mati gantung diri. Buktinya. Di atas jalan mau naik ke bukit juga menggeletak empat mayat dari kalangan yang berlain-lainan. Lebih sial seorang di antaranya si kepala gundul kelimis yang bau busuk. Wah, aku sudah terlalu banyak bicara. Untung hanya terlanjur padamu seorang tukang sop yang tak punya guna. Tidak apa, tidak apa. Hah, hahaha aku rasa lucu. Apa tehmu benar-benar tidak dicampur obat bius? Kenapa mataku jadi belereng-bureng begini? Awas kalau aku sampai ketiduran di meja judi itu di atas tumpukkan uang. Wah, aku sudah salah alamat lagi. Terima kasih, terima kasih sebelum lupa. Aku tak usah susah-susah keluar ruang untuk tehmu yang bau bacin itu. Sompret. Bangsat benar, mataku mulai mengantuk lagi. Jangkrik. Mathe-ang-hang tak berkedip mengawasi matu si pemuda yang sayu tanpa menghiraukan ia mengoceh. Apa engkau tak pernah melihat muka orang sampai memandang padaku seperti itu he? Tukang sop bau. Tengik, mulutmu itu yang busuk mesti disemir lombok. Apa di mukaku ada gambaran-gambarannya? Hua-ah-ah-ah tiang giyok menguap. Masih mathe-ang-hang tak berkedip mengawasi kepada si pemuda. Aku hanya mau memandang wajah sialanmu untuk kali yang terakhir ini, katanya kemudian lambat-lambat. Karena aku yakin engkau tak akan keluar dari rumah judi itu dalam keadaan bernyawa, apalagi segar bugar suaranya perlahan namun penuh menunjukkan keyakinan. Bahkan bernada suatu ancaman. Ngaco belau membentak tiang giyok. Ngawur lagi engkau, bangpak seperti bajingan. Jangan mimpi. Kita lihat saja nanti. Sambil tersenyum ia bertindak ke muka. Sekali tangannya terentang menguak, tubuh Aheng telah dipaksa pindah bergeser ke samping dari hadapan pandangan matanya yang jadi terkaget karena tak sempat mengelak lagi. Hati engkau jari telunjuk si pemuda menekan kedahinya. Aheng yang juga tak berdaya menghindar hanya bisa terkesiap mengawasi. Sampai ketemu lagi. Tiang giyok menepuk-nepuk lengan atas si tukang sob dan butar tubuh berlalu tanpa menoleh lagi meninggalkan orang ini yang jadi terlongong-longong. Tak sukar bagi tiang giyok untuk mencari rumah judi yang disebutkan itu dikelokan jalan karena huruf-hurufnya terpanjang besar-besar. Waktu ia melangkahkan kaki ke gerbang pintu gedung besar ini di ruangan muka disambut oleh papan tergantung huruf besar selamat datang yang dibuat dari emas. Metusi pemuda segera disapukan ke seputar tempat itu. Bermacam-macam care dan alat judi tersedia di ruangan besar tersebut. Namun yang paling amai dan menarik agaknya adalah tebakan main dadu ganjil genap karena orang-orang lebih banyak berkerumun di sana. Sebelum ia melangkah lebih lanjut mendadak dari kerumunan orang banyak itu keluar seorang lelaki dengan tampang pucel, rupa-rupanya uangnya licin tandas habis kalah judi. Tiang giyok jadi kaget karena mengenali sebagai lelaki muda yang akan gantung diri dan ditolongnya kemarin malam. Diam-diam ia menggelengkan kepala serta mengawasinya tanpa berkedip. Si lelaki yang tak memperhatikan dan mungkin pula sudah tak kenal berjalan tertunduk ke ruang samping yang dihubungkan dengan pintu tembok melengkung besar tanpa daun pintu. Cepat ia membuntutinya dari belakang. Ruangan samping ini penuh dipasangi meja-meja dengan perlengkapan yang serba mewah seperti rumah makan. Agaknya memang tempat makan minum untuk tamu-tamu yang akan berjudi. Tapi tak begitu banyak atau ramai dikunjungi orang, paling-paling cuma beberapa gelintir saja. Metwa, Tiang giyok segera menemukan lelaki sialan itu sedang bicara perlahan-lahan di sudut luar ruangan dengan seorang wanita muda. Wajah si wanita cukup cantik dengan mengenakan pakaian berkembang-kembang seperti untuk melayani menyambut tamu. Inilah istri si lelaki Tiang giyok dapat membadai. Dengan pura-pura duduk di dekat meja yang paling samping terluar di mana kedua orang sedang bicara, ia mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. Agaknya kedua orang sedang bertengkar. Apakah hengka sudah ditunggangi mereka? Tanya si suami. Wanita muda itu menahan sedih mengangguk sedikit sambil membenamkan ujung bajunya ke sudut mata. Apakah mereka selalu mengerjakan engkau tiap malam? Tanya suami itu lagi penasaran. Tidak selalu, jawab si istri tertunduk. Berapa kali engkau sudah dipakainya tidak berjawab? Seng istri tak bersedia mengiringi kemauan suaminya. Berapa kali? Kembali tidak dijawab si istri. Dia hanya memain-mainkan ujung lengan bajunya. Berapa kali sih sebenarnya engkau sudah dinaiki mereka desak terus suaminya? Kenapa engkau tanya? Akhirnya si istri menyahut setelah sangsi berdiam sesaat. Aku cuma mau tahu. Sebaiknya engkau tak perlu tahu. Aku harus tahu. Seng istri kembali tak menjawab. Berapa kali? Untuk apa? Apa yang sesungguhnya engkau inginkan dari aku? Suara istri kedengaran mula jengkel. Berapa kali? Sebanyak mereka mau tukar pakaian, bagaimana sih yang sebenarnya? Buat apa menghitung berapa kali lalat hinggap di meja? Karena ia hinggap di tahi, hinggap di borok yang bernanah yang hinggap pula di makanan dan kemudian hinggap lagi di tubuh kita. Semuanya adalah sebab gara-gara salahmu juga, tak perlu menyesal. Lagi pula. Bukan hanya aku sendiri perempuan di sini yang jadi korban seperti permainan nasib ini dan cuma pemimpin-pemimpin mereka yang berhak mengicipi kami, nada si istri meninggi. Diam-diam tiang giyok yang mendengarkan jadi menggigil sendiri, hatinya serasa jadi dingin. Namun apa yang kemudian ia dengar sebagai ucapkan si suami menjadikan ia gusar tak kepalang. Aku mau menuntut kerugian mereka sebanyak engkau dikerjainya. Berapa kali berapa tinggal dihitung. Suamiku, sia-sia engkau akan mengusahakan hal ini salah-salah engkau bisa dikutungi mereka. Lebih baik engkau pulang saja tinggal di rumah. Engkau tak dikatakan dapat pertolongan orang untuk menebusku, tapi engkau lebih suka menghabiskan uang itu kembali di meja judi. Jadi engkau biarkan aku tetap sebagai barang gadaian yang setiap waktu boleh dipakai orang tanpa engkau merasa ternista. Tak akan ada yang menang bermain di rumah judi ini kalau engkau mau tahu. Bajingan-bajingan itu sudah makin merajalela seperti perampok diam-diam. Biar aku mau coba menuntut aku. Mari ikut aku ke dalam menemui mereka. Aku ada kerjaan di sini, tak bisa sembarang ditinggalkan. Kalau tidak aku bisa dianiaya dipukuli. Tidak apa, kita lihat saja nanti. Setengah memaksa si suami mencoba menarik tangan istrinya. Namun seng istri meronta. Kini suami itu bertindak sambil hendak menyeretnya. Lepaskan si istri mengipatkan tangannya. Apakah engkau mau terus tinggal di sini ditunggangi mereka berganti-ganti seng suami merongos sambil melototkan matanya. Biarlah. Makanan pakaian ku di sini setidak-tidaknya terjamin, juga keselamatan jiwaku yang setiap waktu terancam bila di luar. Daripada ikut kau yang belum tentu bisa bikin aku kenyang dan belikan aku pakaian menyahut istrinya sengit. Dasar lontek. Perempuan hina tak tahu diri. Tak tahu malu. Ayo jalan kembali si suami menyambar tangan istrinya untuk diseret. Kini istrinya benar-benar melawan yang makin membuat suami sialan ini jadi kalap. Terakhir ia meninjuk ke bawah leher si istri di sebelah atas dadanya, kemudian sementara istrinya terhuyung-huyung ia terus menariknya dengan paksa. Namun istrinya tetap merontah-rontah sambil mencakar-cakar dan menjerit. Akhirnya dia menggigit tangan si suami hingga mau tak mau ia melepaskan cekalannya. Si pedang kilat pun telah hilang sabar. Pikirnya lelaki macam itu memang pantas disate atau digulai. Baru saja ia niat bangkit seraya memikirkan daya menghadapi si suami pengecut yang tak tahu untung ini, dari pintu samping ia masuk tadi bertindak beberapa orang. Yang terdepan seorang yang mengenakan pakaian dari kain sutra seperti hartawan kaya, mukanya licin bersih dengan kumis dan janggut seperti kambing yang terpelihara rapi. Dengan tenang ia menyedot sebatang pipa panjang dan memandang tak acuh kepada si suami, kepalanya yang berkopiah beluruh hitam dimiringkan sedikit. Di masing-masing kiri kanannya berdiri dua orang tukang pukul yang bertindak selalu pengawalnya, jadi mereka berjumlah lima orang semuanya. Tampang tukang-tukang kepruknya tampak galak-galak dengan rumen tak karuan, ada yang nyongor, maupun mulutnya terobek seperti kodok. Tiang giyok tak jadi berdiri dan menantikan perkembangan yang terjadi selanjutnya. Sedang si suami yang telah melepaskan tangan seng istri seperti kesima melihat mereka sampai tak dapat mengemukan tuntutan yang tadi dirasa jadi haknya. Hai, berani main gila disini ya? Sudah bosan hidup seorang yang nyongor di sisi kanan seng hartawan membentak dibarengi menggosok-gosokkan kepalan tangan kanannya ke telapak tangan kiri. Ia niat maju untuk benar-benar memenuhi ancamannya namun tangan si hartawan telah menahannya lebih dahulu. Orang tersebut patuh dan berdiam diri sambil pelototkan matanya yang garang pada si suami yang telah kuncup bagai tikus yang kesiram air melihat kucing. Aku ada pertanyaan di dulu untuknya, dari sakunya si hartawan mengeluarkan sebuah uang perak. Uang ini terang adalah salah satu perakan dari kita yang diberikan pada si kurus kering Mahithou untuk panjar dalam menjalankan tugasnya. Tadi pagi si orang Sima kedapatan mati di atas bukit itu bersama kawan-kawannya. Sekarang uangnya terdapat pada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Si suami tak menjawab dan hanya tertunduk. Seng hartawan memberikan isyarat dengan mengangkat kepalanya pada bawahannya yang nyongor itu. Orang ini segera bertindak ke muka dengan langkah-langkah lebar serta berhenti tepat di hadapan suami Sialan yang jadi gemetaran. Kawan kita Sima mati dan uangnya tiba-tiba berada semua di tangan orang ini yang ludeskannya kembali di meja judi kita. Mungkinkah itu bisa secara kebetulan saja? Dengan kata lain bukankah hal ini ada apa-apanya atau bisa jadi ada hubungannya, kita bisa saja menuduhnya sebagai yang membunuhnya, si hartawan mengulang kata-katanya. Suami itu menggeleng. Dari mana engkau peroleh uangmu itu kalau begitu pertanyaan dari seng hartawan datang lagi sambil dibarengi asap pipanya mengiringi. Petani muda itu tak menjawab, hanya pandangan matanya saja ditundukan. Si muka nyongor bertindak ke depan dan tiba-tiba saja tangannya melayang dibarengi suara keceplok pipi yang ditampar hingga petani itu terhuyung-huyung sambil menekap mukanya. Engkau jangan kurang ajar ya? Jika tak inginku siksa sebelum nyawamu kumampuskan. Jawab kembali dada suami sial ini telah dicangkem si nyongor akan kemudian didorong terjerembap. Aku tidak tahu, sahut orang ini gemetaran. Tidak tahu suara orang berpakaian hartawan itu meninggi sambil mengangkat kepalanya ke arah si petani. Jadi uang itu begitu saja terbang dan jatuh ke pangkuanmu. Lagi petani muda tersebut tidak menjawab. Orang yang berpakaian hartawan memberi isyarat. Bawahannya yang nyongor menghampiri dan mendadak tinjunya melayang ke wajah orang. Kontan hidung si petani keluar kecap. Namun orang ini tetap tak menjawab. Si nyongor kembali membersenya dua tempilingan. Diiringi suara ceplak-ceplok mulut seng petani telah mengeluarkan ludah darah. Mau jawab tidak orang itu acungkan tinjunya. Seseorang memberikan padaku, si petani baru menyahut setelah menyusut darah di mulutnya dengan ujung baju. Siapa disambung oleh si hartawan mencilakan matanya. Aku tak tahu. Oho tidak tahu. Coba kuulangi barangkali engkau kurang dengar. Siapa orangnya aku memang tidak tahu suara si petani agak sengit. Barangkali sebuah jotosan akan bantu mempertajam daya ingatanmu yang tumpul, nada seng hartawan merendah sambil menggeleng pada bawahannya. Atas pertandaan itu secepat kilat sebuah pukulan dari si nyongor telah dilontarkan pada si petani sial tersebut yang bersarang di belakang kepalanya. Terlihat darah mulai menetes di ujung anak telinga orang ini. Namun ia tetap tak menyahut hingga dua gambaran menambah bengap di pipinya. Benar-benar aku tidak tahu. Waktu itu malam gelap sampai aku tidak mengenalinya, yang disiksa masih membangkang terus. Sikat sebagai jawaban kata ini keluar dari mulut si hartawan di antara kepulan asap pipanya. Segera pukulan si nyongor bertubi-tubi menghujani sekujur tubuh orang diiringi tendangan-tendangan yang menyebabkan tubuhnya jatuh bangun. Darah mulai berlepotan dari mukanya yang merembes membasai kepakainya. Seng istri yang tak tega melihat mencoba membangunkan suaminya. Namun oleh si nyongor dia didorong hingga terjengkang. Bawa keluar. Biarkan kalau ia mau modar di sana memerintah lagi seng pimpinan. Diiringi tendangan si penyiksa mendorong orang yang tak berdaya disiksanya ini. Sekarang seakan-akan sebuah bola ia dimainkan tendang kiri-kanan oleh para pengawal yang berjumlah empat orang itu serta jadi bulan-bulanan sasaran tangan mereka ketika digiring keluar. Ketika ia diimpar dari pintu rumah judi itu ke jalan, mukanya telah tak karuhan. Hampir setiap kulitnya melengket cairan merah, pakaiannya robek-robek tak menentup pun berlepotan darah. Rambutnya awut-awutan, sebuah biji matanya telah mencuat keluar pecah seperti bola pingpong yang terang pasti telah buta sebelah. Tapi keempat manusia keji masih. Terus juga menganiayanya mengebuki sepuas-puasnya seolah-olah ini sebuah benda tak bernyawa. Saking tak tahannya si istri yang juga membuntuti keluar kemudian lari ke dalam rumah judi lagi sambil menekap mukanya. Sedang si hartawan tetap tenang-tenang menyaksikan dengan mengisap pipa panjangnya. Tiang Giok sendiri dipaksa menonton kekejaman tersebut tanpa berbuat apa-apa waktu mengiringi mereka bertindak ke muka. Apa engkau masih tidak tahu bertanya si hartawan dengan suara datar biasa seolah-olah tak terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu jerit si petani yang teraniaya. Orang itu selalu membawa bawa pedang yang menggemblok di punggungnya. Sebagai sambutan atas penyataan yang jujur dari orang malang ini sebuah jotosan dasyat telah dibenamkan ke tubuhnya hingga jatuh ngusruk seketika. Malam itu gelap, malam itu gelap. Aku tidak memperhatikan wajahnya sungguh dengan kerengkangan orang itu mencoba bangkit setelah menyemburkan darah segar. Tapi bentuk penyiksaannya tidak berganti atau berhenti, di antara pukulan dan tendangan ia masih terhuyung-huyung mempertahankan diri. Bibirnya kini merot hingga kata-katanya tambah tak jelas. Aku mau gantung diri, orang itu memberiku sekantong berisi uang perak untuk menebus istriku. Oh, ampun tiakong aku malah menghabiskannya kembali di meja. Judi keparat itu. Buaya, bajingan, lintah darat, pengisap darah sesama manusia. Oh, ampuni aku ini, aku membuatmu sengsara petani yang apes itu masih menjerit-jerit bagaikan kalap. Namun kata-katanya tak tedas serta sukar ditangkap lagi. Kini dengan nekat ia malah mencoba melawan pukulan-pukulan yang datang. Ia berhasil menggigit tangan si nyongor yang dilontarkan padanya hingga pukulan dan tendangan-tendangan lain dapat bersarang senaknya di tubuh yang mulai kehabisan gaya ini. Mengaku tidak bentak mereka bersamaan. Tiang Giyok paksakan diri buat menerima semua ini di hadapan matanya dan menelannya ke dalam perut. Jika tidak bisa menyimpan kesabarannya semua rencana akan berantakan, ia harus bekerja dengan melihat gelagat. Orang apes itu sudah mendekati ajalnya. Memang harus begitu. Semua ini akibat perjalanan kuadratnya sendiri yang ia buat. Percuma ditolong, sudah tak keburu lagi. Terpaksa ia harus melihat kematiannya yang disebabkan oleh kekejian durjana-durjana dari rumah judi itu yang harus dibasminya. Terakhir dengan sekujur tubuh yang berlepotan darah si petani muda mencilakan matanya yang tinggal sebelah yang juga tergenang darah dan hampir-hampir merapat meram untuk menegasi keadaan sekitarnya. Itu orangnya itu dia orangnya tiba-tiba gemetaran tangannya menuding ke arah. Si pedang kilat yang berada tak jauh di belakang si hartawan bersama-sama orang yang berkerumun menonton sejak tadi. Tak salah, dia. Orangnya membawa pedang di punggung, oh-oh-oh, uaah tangannya masih sempat menunjuk-nunjuk ke arah si pemuda. Bersamaan habisnya kata-kata itu orangnya roboh terguling dengan menjengkang telentang ke belakang. Tangannya kemudian terkulai kehilangan tenaga. Setelah berkelejet-kelejet lemah sesaat bagai ayam yang baru habis disembelih tubuhnya segera tak bergeming buat selama-lamanya. Tiang giyok pelengoskan mukanya ke arah bagian dalam ruangan. Tapi empat orang segera mengurung dirinya di tengah-tengah. Siapa kau bentak si nyongor mengacungkan jarinya. Mau apa kemarihah ini rumah apa balas membentak si pemuda.